Pasca meninggalnya siswa kepolisian di SPN Polda Lampung, Advent Pratama, pihak Forensik Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan masih mendalami pemeriksaan hingga beberapa hari ke depan untuk kemudian diserahkan ke pihak Forensik Polri. Hingga saat ini tim Forensik RSUP Haji Adam Malik masih mendalami otopsi terhadap calon bintara Polda Lampung, Advent Pratama. Pemeriksaan disebutkan akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Tim Forensik RSUP Haji Adam Malik masih terus berkoordinasi dengan tim Forensik Polri untuk nantinya mengumumkan hasil otopsi yang telah dilakukan. Advent Pratama Telem Bauna, seorang siswa kepolisian yang tengah menjalani pendidikan di SPN Polda Lampung, meninggal dunia dan dia tewas usai menjalani pembinaan fisik pada selasa 15 Agustus lalu. Pada 17 Agustus lalu, jenasa siswa SPN Polda Lampung, Advent Pratama diotopsi di RSUP Adam Malik Medan. Otopsi dilakukan setelah pihak rumah sakit menerima surat permohonan otopsi dari Polda Lampung. Hasil otopsi akan diserahkan pihak RSUP ke Polda Lampung. Tiba di rumah sakit Adam Malik pada tanggal 16 Agustus, begitu kita terima surat permohonan otopsinya dari Polda Lampung, kita langsung lakukan proses otopsi di tanggal 17 Agustus untuk hasilnya sendiri sampai saat ini belum selesai. Tetapi nanti kalaupun hasilnya sudah selesai, hasil tersebut akan kita serahkan ke Polda Lampung. Jadi jenasa itu tiba di rumah sakit Adam Malik didampingi oleh pihak keluarga. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Jaka Priyatna. Jaka, apa hasil dari otopsi hingga saat ini sudah keluar? Juno dan Saudara, selamat siang. Untuk saat ini saya berada di RSUP Haji Adam Malik Medan, tempat di mana dilakukannya otopsi terhadap jenasa siswa Bintara dari Polda Lampung, yaitu Adventelang Banua, Saudara. Dan hingga saat ini memang untuk hasil otopsi ini memang belum diketahui dan belum keluar karena memang ini masih menjalani beberapa rangkaian prosedur yang harus dilakukan untuk kemudian nanti akan mengetahui seperti apa sebenarnya hasil otopsi. Apakah memang betul ada kejanggalan yang diperkirakan oleh keluarga atau memang ada riwayat lain? Sehingga memang Adventelang Berdua ini meninggal dunia pada saat melakukan rangkaian pelatihan di Polda Lampung. Untuk lebih jelasnya berikut adalah pernyataan dari tim dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap jenasa Adventelang Banua, yaitu dari dokter Nasib Situ Morang. Kalau otopsi itu, lamanya itu tergantung kepada pemeriksaan tambahan yang kita ajukan ke bagian-bagian tertentu. Ada juga seperti mungkin ke lefor, mungkin ke patologi anatomi, atau bahkan juga ke mikrobiologi, atau nanti ke bagian pemeriksaan penunjangnya. Kalau SOP-nya mereka berapa lama di situ, nah di situlah kita mau bisa menyelesaikan di kasus ini. Juno itu tadi adalah pernyataan dari tim dokter forensik di RSUP Haji Adamalik yang menangani otopsi dari Adventelang Banua. Dan tentunya kita masih menunggu informasi lanjutan dan kita menunggu hasil otopsi yang akan diumumkan oleh pihak yang perwenang. Juno, apakah hingga saat ini siapa saja polisi telah memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan mengetahui meninggalnya siswa atau calon bintara dari Advent Pratama di Polda Lampung? Ya Juno, untuk informasi apakah proses pendidikan ini sudah sampai mana yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda Lampung? Ini kami belum mendapatkan informasi pastinya apakah ada dari pihak keluarga atau dari rekan dari Advent atau yang lainnya. Ini kami belum mendapatkan informasinya dari Polda Lampung. Karena hingga saat ini pun proses penyelidikan, proses hasil otopsi ini masih terus dilanjutkan. Sehingga ini adalah proses yang membutuhkan waktu untuk kemudian akan dilakukan tindakan seperti apa yang akan diambil oleh pihak kepolisian Polda Lampung. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Jaka Priyatna dari Medan Sumatera Utara. Polda Lampung membentuk tim khusus guna mengungkap terang kematian Advent Pratama seorang siswa sekolah polisi negara SPN kemiling Polda Lampung. Sejauh ini sudah 30 orang saksi yang dimintai keterangan. Pendidikan atas kematian Advent Pratama, seorang siswa sekolah polisi negara kemiling Polda Lampung, terus bergulir. Untuk mengungkap kematian almarhum, Polda Lampung membentuk tim khusus yang dipimpin oleh wakil Polda Lampung, Brigjen Umar Effendi. Sejauh ini sudah ada 30 orang dimintai keterangan lantaran dinilai mengetahui peristiwa yang terjadi. Saat ini Polda Lampung telah membuat tim khusus atas perintah kematian Polda Lampung menilai juti terkait peristiwa meninggalnya siswa di SPN kemiling Polda Lampung. Kami saat ini telah melakukan beberapa pemeriksaan dengan sekitar 30 orang, dimana orang-orang ini adalah mereka yang saat peristiwa terjadi mengetahui hal tersebut. Sementara itu, pihak keluarga hingga saat ini masih tak terima dengan kematian korban. Keluarga berencana menempuh jalur hukum karena curiga ada dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ya, rencana kami akan melaporkan ke Propan dan juga kepada Krim Om karena ini penganiayaan, penghilangan menjauh secara paksa dan terencana. Semakin meyakinkan kami bahwa anak kami itu bukan meninggal karena terjatuh, tetapi karena biaya-biaya, termukti di dalam bukti-bukti visualnya. Ini ada terluka di sini, terus menghitam di belakang tulang ekor ini. Artinya apa? Sudah ada perencanaan sebelumnya untuk menjiksa anak ini oleh mereka membunuh secara pelan-pelan. Atau dengan kata lain, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum-oknum. Indonesia Police Watch menyarankan, keluarga membuat laporan polisi jika ingin kasus kematian siswa SPN di Polda Lampung terungkap. Bukti visum dan penyebab kematian korban harus disertakan agar kasus ini menjadi terang-benderang. IPW telah melihat luka tubuh pada korban. Luka tubuh tersebut saya melihat hanya luka pada dahi kanan, kemudian dahu bawah dan juga bibir. Luka tersebut bukan luka yang bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu harus ada bukti tersebut sebab kematiannya itu sebab apa. Apabila sebab kematiannya bisa disebutkan, maka perkara ini menjadi clear. Sebelumnya, siswa baru sekolah polisi negara Polda Lampung, Edvan Pratama, meninggal dunia saat mengikuti rangkaian aktivitas pendidikan pembentukan Bintara pada selasa 15 Agustus lalu. Polisi menyebut korban meninggal akibat henti jantung dan henti nafas. Tapi sejumlah luka tak wajar di sekujur tubuh membuat keluarga curiga dan menolak otopsi dilakukan di rumah sakit Pengkara Lampung. Namun, sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah siswa SPN Polda Lampung, Edvan Pratama, sempat diotopsi di RSUP Adam Malik Medan pada 17 Agustus lalu. Akibat temuan luka-luka yang diduga akibat kekerasan fisik, keluarga pun berencana melaporkan kematian Edvan ke Propang Polda Lampung dan meminta Kapol diturunkan tangan memberikan keadilan bagi pihak keluarga. Tim Liputan, Kompas TV